Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audhu billah minah syaitan irajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Assalatu wassalamu ala sorabil ambiya ibn musalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbi atsmain Robes rohli saudari wa yasirli amri Wah lulungut datam milisa niyaf kohu kohli amabat Yang terhormat sesepuh bini sepuh Senior-senior saya Baik di yayasan Menurut yayasan, ketua yayasan Bapak Muhasim Dan Bapak Humam Saboni Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Bambang Swito Hadi SPD MSI Para Bapak Ibu Guru Para Karyawan Karyawati Dan juga Para Peserta Lomba Dari beberapa SLTP Sekabatan Temanggung Yang hadir Yang mengikuti Lomba Yang saya hormati Para hadiri Nadirot Dan anak-anakku semuanya Seswa siswi SMK Swadaya Yang saya cintai Dan saya banggakan SMK Swadaya Buji syukur Keadaan Allah SWT Karena limpahan Rahmat Taufik Dan nidayahnya Pagi hari ini Luar biasa Kebahagiaan kita Dan kenikmatan Kenikmatan yang Kita terima Dari Allah SWT Nikmat kuat Nikmat sempat Dan nikmat sehat Sehingga bisa bersama-sama Berkumpul Di SMK Swadaya ini Tanpa halangan Suatu apapun Semoga Allah SWT Seluruhkan bimbingan Lindungan Dan petunjuknya Pada kita semuanya Sehingga kegiatan Expo keempat SMK Swadaya ini Yang mestinya Sudah dimulai kemarin Dan insya Allah Akan berakhir Hari Sabtu besok Selalu diberikan Kemudahan Diberikan kelancaran Diberikan kesuksesan Dan tentunya Juga memberikan Manfaat Untuk kita semuanya Manfaat Fit dunya wal akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Saluh ala Nabi Muhammad Salawat Salam Semoga Tersanjung pada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salam Yang selalu kita nantikan Safatnya Hingga akhir zaman nanti Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu semuanya Saya hormati Menjadi kebanggaan Saya Kami Saya dengan istri Untuk bisa hadir Bersama-sama Pada kesempatan ini Di Expo ini Dan mungkin Anak-anak Kusmanya Bapak Ibu semuanya Baru kali ini Melihat Pak Kepala Sekolah Berjoget Sebelumnya pernah lihat Pak Kepala Sekolah Berjoget Belum Nanti sering-sering kali Pak Kepala Sekolah Diminta untuk berjoget Luar biasa Jogetannya Ini kebahagiaan kita Semuanya Anak-anak Dan juga Sesuai dengan Semboyan Dari SMK Swadaya Yaitu Maju Unggul Dan berkualitas Namun Kalau ini Saya Jadikan satu Sebenarnya Saya kepingin Anak-anak Generasi-generasi Ini adalah Generasi-generasi Yang Cerdas Dan berkarakter Seperti Program Pemerintah P5 Proyek Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nah ini Harus yang Berkarakter Cerdas Tidak Hanya Cerdas Pinter Saja Kalau Kita Cari Orang Pinter Di Indonesia Ini Sudah Banyak Orang Pinter Tapi Kadangkala Pinter Ini Malah Pinter Sing Pinter Pinter Sing Kebablasan Sehingga Karena Pinter Ini Tidak Berkarakter Akhirnya Banyak Permasalahan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Bangsa Dan Negara Ini Coba Kita Lihat Sekarang Banyak Permasalahan Banyak Kasus Kalau Panjenaan Melihat Di Televisi Perkelahian Antara Pelajar Penggunaan Narkoba Itu Baru Di Kalangan Pelajar Dewasanya Mungkin Terjadi Pembunuhan Dan Mungkin Juga Perampokan Dan Korupsi Yang Masih Cukup Tinggi Karena Orang Ini Adalah Orang Pinter Yang Pinter Dan Pinter Tidak Berkualitas Pinter Yang Tidak Berkarakter Oleh Karena Itu Harapan Kami Adalah Kecerdasan Intelektual Harus Seimbang Dengan Kecerdasan Spiritual Alhamdulillah Kami tadi Mendapatkan Laporan Bahwasannya Di tiap Pagi Anak-anak Ini Satu Ada Siraman Rohani Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Yang Non-Islam Yang mungkin Kristen Katolik Ada Ruang Tersendiri Dan Yang Hindu Buddha Juga Seperti itu Luar biasa Tepuk tangan Untuk SMK Swadaya Dan Ini Kalau Dilakukan Tiap pagi Belum Ada Sekolah Setingkat SLTA Yang Seperti SMK Swadaya Ditambah Lagi Setiap pagi Ada Infak Dan Tadi Kalkulasi Infak Itu Ada 600 Ribu Perhari Bayangkan 600 Ribu Perhari Insyaallah Dengan Kita Sering Berinfak Insyaallah Dengan Sering Kita Bersodakoh Ini Akan Menghindarkan Kita Semuanya Dari Balak Dari Mara Bahaya Teruskan Kita Sodakoh Kita Berinfak Kita Mendapatkan Pelajaran Di SMK Swadaya Ini Ini Suatu Yang Luar Biasa Yang Harus Kita Teruskan Kita Sodakoh Tidak Harus Menunggu Kita Kaya Kita Sodakoh Tidak Harus Menunggu Kita Punya Uang Karena Namanya Sodakoh Bisa Dengan Pemikiran Kita Bisa Dengan Tenaga Kita Syukur Syukur Kalau Kita Punya Rezeki Sebagian Kita Sodakoh Kan Ini Harus Menjadi Pembelajaran Kita Semuanya Karena Apa Anak Anak Sebaik Baiknya Orang Orang Yang Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Jangan Sampai Hidup Kita Itu Tidak Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Dan Kesuksesan Kita Semuanya Itu Juga Tergantung Dari Doa Orang Banyak Apalagi Kita Bisa Membantu Memberikan Sedekah Membantu Baru Mengalami Musibah Insyaallah Doa Doa Dari Mereka Semuanya Ini Yang Akan Menjaga Kita Yang Akan Membangku Untuk Kesuksesan Kita Semuanya Nah Ini Adalah Salah Satu Bahwasannya Kecerdasan Kita Juga Harus Ada Kecerdasan Spiritual Yang Benar-benar Harus Kita Pegang Sehingga Anak-anakku Generasi-generasi SMK Swadaya Ini Nantinya Menjadi Generasi-generasi Yang Berkarakter Mempunyai Kepribadian Baik Menjadi Generasi-generasi Yang Siap Untuk Aleh Generasi Kedepan Siapa lagi Yang akan Menggantikan Saya Kalau bukan Anak-anakku Semuanya Persiapkan Anak-anakku Dengan Akhlak Mental Yang Baik Dengan Pendidikan Yang Sudah Anak-anakku Dapatkan Di Sekolahan Ini Sekolahan SMK Swadaya Sekolahan Yang Sangat Luar Biasa Tepuk tangan Untuk SMK Swadaya Saya Kira Itu Anak-anakku Semuanya Bisa Kami Sampaikan Tadi DTTP Nek Saya Nyanyi Nggak Bisa Nek Nyanyi Malah Akan Membubarkan Acara Ini Yang Pintar Nyanyi Ada Istri Saya Tadi DTTP Ada Kuis Namun Kuis Ini Sebenarnya Tadi Sudah Disampaikan Sudah Disampaikan Hanya Saja Akan Kami Ulangi Khusususnya Kepada Para Peserta Lomba Ini Nek Ono Singerti Mana Peserta Lomba Oh Sama Sana Ya Ini Dari SLTP SMP Ono Ya Onora Ya Tadi Sudah Disebutkan Nama Nama Lengkap Saya Dan Istri Saya Beserta Jabatannya Tadi Sudah Disebutkan Coba Masih Ingat Nggak Buka Mbah Google Ono Mungkin Ayo Maju Sing Nama Lengkap Dan Jabatannya Peserta Ada Yang Bisa Peserta Ada Yang Bisa Buka Mbah Google Kena Nggak Ada Saya Limparkan Ke Yang Lain Kalau Nggak Ada Dari Peserta Saya Kena Durung Rampung Sampai Tidak Berlaku Bagi MC Saya Cata Tandain Yang Kena Ini Peserta Ada Nggak Saya Hitung Lima Kali Kalau Nggak Ada Saya Limparkan Ke Peserta Yang Lain Satu Nga Jure Namanya Siapa D Namanya Kamu Itu Siapa Aira Aira SMP Negeri Satu Kedu SMP Negeri Satu Kedu Rumah Mana Mulia Sari Mulia Sari Mula Paraan Om Baraan Paraan Mulia Sari Ikut 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 Wan Wan Tengah Kelas Berapa Kelas 8 Kelas 8 Besok Masuk Di SMK Swadaya Insya Allah Apa yang menjadi Unggulan Di SMK Swadaya Karakter Karakter Cerjas Berkarakter Oke Ya Aira Sekolah Di sini Luar Biasa Itu Nanti Kalau masuk Itu Senor-senor Kamu Semuanya Itu Ya Kementel Kementel Akhirnya Tadi Sebenarnya Sudah Disampaikan Tadi Dalam Sambutan Sudah Disampaikan Berapa Kali Disampaikan MC Juga Menyampaikan Tapi Neora Silahkan Untuk Bisa Buka Mbah Google Kami Persilahkan Untuk Diberikan Jawaban DRSR Heri Ibn Wibowo Menjabat Sebagai Wakil Bukati Temanggung Sejak 24 September 2018 18 Bar Oh Oke Ada yang bisa Bantu Cepat Dari Peserta Ada yang bisa Bantu Enggak Saya Hitung Lima Kali Enggak Ada yang Maju Saya Saya Lempar Ke Peserta Yang Lain Satu Dua Tiga Namanya Namanya siapa Dania 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 dari mana Dari 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 Tloko SMP SMP Negeri 1 Tloko Mulio SMP Negeri 1 Tloko Mulio Rumah Kamu Mana Tloko Mulio Rumahnya Dusunnya Tloko Kelas Kelas berapa Sembilan Kelas Sembilan Oke Ya Sebutkan Tadi kekurangannya Apa Namanya Siapa Ya Pertanyaannya Apa Aku maju Nangkin Istrinya Ya Danti Eka Pratiwi Budenti Eka Pratiwi Jabatan Budenti Eka Widi Pratiwi Jabatannya Wakil Bupati Istrinya Wakil Bupati Anggota DPDRI Anggota DPDRI Ya Nah Anakku Ini Bener Separuh Separuh Jadi Nama Pak Bowo Heri Ibnu Wibowo Wakil Bupati Temanggung Kemudian Istri Namanya Denti Eka Widi Pratiwi Anggota DPDRI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bukan DPRRI Ini DPRRI Dewan Perwakilan Rakyat Yang Dari Partai Politik Kalau DPD Yang Independen Bukan Perwakilan Dari Partai Politik Tadi Up Oh kembali lagi ya kan Chani jajaknya kembali ya ya wiss sopoh sak mutu konden beripel Makasih ya Pak Bapak belakang Sesuk menek Jadi anak-anak itu semuanya Itu yang harus anak-anak pertahankan Satu, kamu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain Karena sebaik-baiknya orang Ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain Tanpa pandang gulu Tanpa pandang kedudukan Tanpa pandang derajat dan lain sebagainya Sebisa mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang lain Yang kedua Kecerdasan Tidak hanya kecerdasan intelektual Tapi juga harus mempunyai kecerdasan spiritual Dua hal ini yang anak-anak melakukan Insya Allah Anak-anak akan selamat Selamat dunianya Dan selamat akhiratnya Terima kasih Itu saja yang bisa kami sampaikan Salam hormat kami Jaga kesehatan Dan tetap bahagia bersama-sama Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Expo keempat SMK Swadaya Temanggung Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Dengan pengukulan gong tersebut Contohnya bapak wakil bupati Temanggung Pembukaan lomba Antara SMP dan TK Kabupaten Temanggung Expo keempat SMK Swadaya Temanggung Tahun 2023 Dan gelar karya proyek Penguatan profil pelajar Pancasungan Resmi dibuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pada penghujung acara Pembukaan lomba Antara SMK Sekabupaten Temanggung Dan izinkan saya Menutup acara Seremoni pembukaan Swadaya Expo Dan gelar karya P5 ini Marilah kita tutup Acara dengan bacaan Hamdallah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas Jawaban salamnya Anak-anak Untuk ngetes Ananda semua Konsentrasi apa tidak Coba dijawab ya SMK Belum kompak Diawali Dari awal ya Dari pertama Minta tolong Semuanya SMK 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 Swadaya Temanggung Alhamdulillah Terima kasih Sebelum Sambutan saya awali Anak-anakku semua Pada pagi hari ini Tentunya sangat bahagia sekali Sekali lagi bahagia sekali Untuk itu kita Dengarkan Ini nanti Pengarahan Kegiatan Terkait dengan Expo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh R. Heri Ibnu Wibowo Yang terhormat Anggota DPD Pusat Ibu Denti Tepuk tangan Sekali lagi terima kasih kerawanya Ibu Kerawan tamu dari Jakarta Luar biasa SMK Swadaya Temanggung Pada hari ini Bapak Saya laporkan Saya hari ini seneng banget Karena apa Kemarin Itu Agak sedikit Kurang Mengembirakan Maka Dapat tombol Obatnya hari ini Kerawan beliau berdua Bapak Wakil Bupati Dan Ibu Denti Terima kasih Yang selanjutnya Yang saya hormati Ketua Maaf Yang saya hormati Pembina Yayasan Pendidikan Temanggung Bapak Haji Muhasim SPD Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Temanggung Bapak Dokter Andes Haji Humam Sabroni MSI Dan segenap jajarannya Yang saya hormati Pengurus Komite SMK Swadeha Temanggung Yang saya hormati Pimpinan Dunia Usaha Dunia Industri Dan Dunia Perkantoran Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Temanggung Yang saya hormati Kepala SMP Krista Citra Parakan Yang saya hormati Kepala SMP Remaja Parakan Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Ngadirjo Yang saya hormati Kepala MTSN 2 Temanggung Yang saya hormati SMP Negeri 1 Tembarak Yang saya hormati SMP N3 Keduh Yang saya hormati SMP Negeri 1 Telokomulyo Yang saya hormati Kepala MTS Mudal Mualimin Rawo Seneng Maaf MTS Mualimin Rawo Seneng Yang saya hormati Kepala SMP Ma'arif Teloko Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Parakan Yang saya hormati Kepala SMP Islam Ngadirjo Yang saya hormati Kepala SMP Kanisius Temanggung Yang saya hormati Kepala SMP Prapanca Kerangan Yang saya hormati Kepala SMP Sekinah Temanggung Dan yang saya hormati Perwakilan orang tua Sesua Yang saya hormati Bapak Ibu guru Dan karyawan SMK Jodhya Temanggung Yang saya hormati Bapak Ibu Paranara Sumber Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Yang saya Banggakan Semua Siswa Siswi SMK Jodhya Temanggung Dan yang saya hormati Segenap Tamu undangan Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Pertama Dan yang paling utama Kita Panjatkan Puji syukur Kehadirat Allah Atas nikmat Dan ridolnya Sehingga kita Bisa hadir Di acara SMK Swadha Expo Keempat Dengan sehat Walafiat Tiada aral Apapun Selamat Beserta salam Semoga Tercurah Limpahkan Pada cujungan Kita Baginda Agung Nabi Muhammad Salam Yang selalu Kita Nanti Saafatnya Di Yaumul Kiamat Nanti Bapak Ibu Yang saya Hormati Dan anak-anakku Yang saya Banggakan Perkenankan Diri saya Untuk Menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Wakil Bupati Temanggung Kepada Ibu Anggota DPD Pusat Yang telah Berkenan Selamat Selamat Datang Kepada Bapak Wabub Dan Selamat Datang Ibu Denti Di acara Swada Expo Keempat Ini Acara Ini Merupakan Acara Yang Dirancang Tiga Tahunan Namun Karena Pandemik Maka Kegiatan Dilaksanakan Pada Bulan Februari Pada Tahun 2023 Tujuan Dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Yang Pertama Meyakinkan Bahwa SMK Swada Temanggung Merupakan Sekolah Pilihan Masyarakat Sekali Lagi Meyakinkan Bahwa SMK Swada Temanggung Merupakan Sekolah Pilihan Masyarakat Temanggung Dan Sekitarnya Dua Implementasi Kurikulum Merdeka Tentang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di SMK Swada Temanggung Terkait Dengan Peserta Expo Keempat Tahun Ini Yang Pertama Saya Sampaikan Bahwa Terdiri Dari Satu Lima Program Di SMK Swada Temanggung Yaitu Program Akutansi Keuangan Lembaga Program Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran Program Bisnis Darik Dan Pemasaran Program Tata Boga Program Teknik Komputer Jaringan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Wabil Khusus Bapak Wabup Dan Ibu Denti SMK Swada Temanggung Siap Menerima Amanat Dari Kabupaten Temanggung Terkait Dengan Event Insya Allah Seperti Tahun-Tahun Sebelumnya SMK Swada Temanggung Bermitra Dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terkait Dengan Kegiatan Terkait Dengan Kegiatan Pesantren Kilat Kemudian Event Event Yang Lain Kemudian SMK Swada Temanggung Dalam Jurusan Tata Buga Kita Memiliki Swada Daya Bakery Bapak Ibu Kalau Kabupaten Temanggung Memiliki Cara Untuk Bakery Siap Untuk Ya Siap Seberapa Besarpun Siap Insya Allah Ya Swada Daya Bakery Siap Kemudian Yang Berikutnya Untuk Jaringan Internet Kami Jurusan TKJ Merintis Adanya ISP Jaringan Internet Di Temanggung Yang Saat Ini Kita Laksanakan Adalah Dengan Jaringan Kabel Piber Optik Yang Kita Laksanakan Di Sekitar Kampung Kemudian Menggunakan Wireless Yang Mana Dengan Menggunakan Apa Yang Ada Di Atas Tower Itu Bisa Ditarik Ke Daerah Pegunungan Pegunungan Kemudian Saya Juga Siap Menerima MOU Dengan Objek Wisata Kami Memiliki IO Yang Namanya Euphoria Siap Untuk Go Public Terkait Dengan Objek Wisata Di Kabupaten Temanggung Dan Yang Satu Bapak Ibu Saya Itu Dulu Pernah Mengikuti CFD Pernah Mengikuti CFD Karena Beberapa Hal Pandemi Itu Akhirnya Kami Terlambat Untuk Mengikuti Nah Berapa Bulan Kemarin Saat Ini Kami Belum Dapat Lapak Saya Ucurahkan Ke Bapak Ibu Belum Dapat Lapak Akhirnya Kami Dalam Satu Bulan Ini Rela Apa Namanya Ikut Di Sana Tetapi Belum Menempati Lapak Yang Setelah Ada Jadi Mungkin Bisa Bekri Swadaya Dibantu Dalam Kegiatan Tersebut Bapak Ibu Kemudian Saya Sampaikan Kaitan Dengan Jumlah Siswa SMK Swadaya Temanggung Terdiri Dari Lima Program Tadi Yaitu Saat Ini Ibu Bapak 1.514 Siswa Sekali Lagi 1.514 Siswa Nomor Dua Setelah SMK Negeri Satu Maron Ini Harus Saya Sampaikan Kepada Ibu Kemudian Unit-unit Produksi Yang kami Miliki Diantaranya Tadi Unit Produksi Swadaya Bekri Kemudian Swadaya Mat Kemudian ISP Jaringan Internet Unit Produksi Fotokopi Unit Produksi Konter Kami Rintis Di SMK Swadaya Kemudian Bengkel TKJ Dan Lain-lain Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Terhadap Luarga Besar SMK Swadaya Temanggung Berikut Peserta Selanjutnya Adalah 40 Setan Kurang Lebihnya 40 Setan Yang Terdiri Dari Setan Edukasi Dari SMK Swadaya Temanggung Kemudian Dari Perusahaan Dan Kami Rangkul UMKM Home Industri Di Kabupaten Temanggung Kurang Lebih 30 Setan Berikutnya Adalah Stand Perguruan Tinggi Dan Lembaga Kursus Serta Pelatihan Itu Yang Biasa Sampaikan Secara Global Terkaitkan Dengan Expo Kemudian Di SMK Satu Manggung Mencoba Mendidik Mengantarkan Anak Anak Didik Untuk Menyongsong Generasi Mas Di Tahun 2045 Dengan Berbagai Model Dan Cara Sehingga Bisa Melanjutkan Estafet Kepemimpinan Bangsa Ini Kegiatan Tersebut Seperti Kita Laksanakan Pada Hari Ini Yaitu Berupa Kegiatan Berbagai Macam Lomba Dan Bazar Lomba Pada Hari Dalam Tiga Hari Kedepan Yang Pertama Adalah Lomba Mewarnai Untuk Anak Paut Dan TK Dengan Peserta Per Hari Ini 80 Siswa Dua Lomba Band Antar Pelajar SMP MTS Dengan Peserta 37 Siswa Lomba Esport Dengan Peserta 100 Siswa Lomba Tari SMP MTS Dengan Peserta 35 Peserta Lomba Master SEP Junior Dengan Peserta 20 Siswa Total Jumlah Peserta Lomba 272 Siswa Selanjutnya Mohon Bapak Wakil Bupati Temanggung Berkenan Untuk Membuka Kegiatan Rangkaian Kegiatan Lomba Dalam Rangka SMK Swada Expo Keempat Tahun 2023 Bapak Ibu Yang saya Hormati Sekali lagi Atas Partisipasi Hadirin Semua Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Apabila Dalam Penyampaian Sambutan Saya Ada Tutur Kata Maupun Kalimat Yang Sekiranya Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Kami Mengucapkan Permohonan Maaf Yang Sebesar Besarnya Bila itu Bikbal Lidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafi Ambi Wa Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'du Allahumma Sali' Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berkat Ridhamu pada hari ini Kami keluarga besar SMK Swadaya Temanggung Bisa melaksanakan ekspo yang keempat dengan lancar Sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjadikan sekolah kami menjadi lebih maju, unggul, dan berkualitas Serta mampu mencintak siswa-siswi yang beriman dan berbudi pekerti luhur Ya Allah Berikan kepada kami kejerniaan hati dan pikiran untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Sehingga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan sekolah Ya Allah Ya Nur Terangilah setiap ruang dan sudut gedung sekolah kami Dengan pencaran Nur ilahimu Agar setiap langkah, niat, dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu Jadikan ekspo swadaya keempat ini dengan ladang amal soleh Yang mampu mengantarkan siswa-siswi menjadi anak soleh dan soleha Ya Allah Ya Hati Tunjukkanlah yang benar Itu benar Dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah Dan kuatkanlah kami untuk menjauhnya Ya Allah Ya Kaui Ya Matin Berikan kepada kami Bapak Ibu kami Serta Bapak Ibu Guru kami Serta para pemimpin kami Kekuatan untuk mengembun tukas mulia Kekuatan iman dan Islam Berikanlah keistikomahan dalam hati kami Agar selalu berada dalam hidayah dan lindunganmu Ya Allah Ya Khofar Ampunilah dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosa Bapak Ibu Guru kami Dosa para pemimpin dan pendahulu kami Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu Rabbana atina fid dunya sanah Wa fil akhirat ya sanah Wa kina wa'aza banar Subhano rabi kain robbil ngizati amai yasifun Wassalamuala ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru kami Bapak Ibu Guru kami